hai 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 everyone assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi aku mau mukbang dengan review makanan rumahan Oke jadi disini ada telur tempe tahu dan juga acar terus plus silur melon melon sirup Oke teman-teman silahkan kalian tonton videonya kalau kalian suka ya stay tune terus disini don't forget to like share subscribe and comment and see you next video anyway teman-teman jadi makanannya itu ini porsinya enggak gede-gede banget tapi aku hanya yang mau share review makanan rumahan jadi enggak harus di restoran mahal ya kalau mau review-review makanan di rumahan juga bisa oke melon sirupnya enak banget seger-seger dan panas-panas kayak gini guys Oke aku mau makan pakai tangan guys jadi pengen makannya itu pakai tangan aja enggak usah pakai sendok lebih enak pakai tangan Oke bismillahirrahmanirrahim jadi lauknya itu hanya ada telur tahu sama tempe acarnya ini yang paling enak jadi acar ini kalau di Makassar Sulawesi itu makanannya familiar banget acar jadi bisa terbuat dari papaya buah papaya bisa juga dari mentimun dan bisa ditambahin juga fineple atau nenas biar terasa ada manis-manis alaminya gitu guys jadi aku pakai sambal bangkok pakai sambal bangkok banyak suara-suara bising berseleweran di sini memang area area terbuka gitu guys apakah ini aku bisa habisin ya lumayan sih jadi kalau kita masak sendiri di rumah ini biayanya enggak terlalu mahal-mahal murah meriah kalau acarnya ini bikin kita nambah nafsu makan gitu guys jadi kalau untuk yang mau diet-diet jangan pakai acar karena kamu pasti bakal nambah makannya sambal bangkoknya lumayan pedas sih tapi pedasnya enak karena sambal bangkok itu ada ciri khasnya yang beda daripada sambal-sambal yang lain geng bising banget malah aku pengen punya inspirasi nanti kalau di video berikutnya itu pengen mukbang di tepi sawah kalau kalau ada air terjun guys wuuh mukbangnya pasti waterpal makan gitu wuuh mukbangnya pasti waterpal makan gitu wuuh oke jadi lanjut lagi makannya jujur kalau aku aku nggak bisa habisin ini guys sambil kita mukbang review makanan ini kita sambil ngomong masalah sosial media yang lagi marak sekarang itu banyak banget hal-hal negatif yang terjadi dari beberapa tahun yang lalu hingga sekarang tahun baru itu gak seh ngeri-ngeri ya sosial media sekarang ya efek dan pengaruh sosial media itu sepertinya apa ya kalau ada hal-hal buruk yang terjadi sepertinya mereka nggak menjadikan itu pelajaran atau pembelajaran untuk mereka sendiri ada anak yang meracuni orang tua kemarin baru-baru lagi yang terjadi itu bapak baru aja aku baca bapak dia menyekap anaknya sendiri ngeri jadi kadang-kadang kalau buka-buka handphone itu atau buka-buka laptop nggak sengaja bersilewaran berita-berita kayak gitu jadinya apa ya efeknya nggak bagus kayak kalau kita baru bangun pagi terus baca berita kayak gitu aduh mending masak terus makan sendiri ada apa? kemarin yang terjadi baru-baru di Makassar ada anak berumur di bawah umur 14 tahun sama 11 tahun dia nyulik temennya mereka nggak berteman sih anak itu lagi di salah satu minimart habis belanja diculik terus mereka bawa ke satu tempat dihabisin disana dan di nggak bisa aku ngomong disini pokoknya gitu deh karena dia terpancing di salah satu website yang ada di internet dia lagi scroll-scroll ditanya ke polisi kamu bagaimana terinspirasi nah seperti itu dia scroll-scroll di sosial media dia YouTube terus dia bisa dia lihat tiba-tiba aja di website itu ada yang bisa membayar jadi intinya di website itu membeli ginjal jadi dia memang buka harga dan membeli ginjal dengan harga tinggi jadi anak ini yang dibawa umur mereka berdua terinspirasi dan tahu nggak alasannya pengen menghabisi anak tersebut pengen mengambil ginjalnya dan menjual di website tersebut karena dia ter tergiur mau membeliin kakaknya laptop dan pengen membangun rumah dari hasil menghabisi orang dan mengambil ginjalnya sedih banget merti kan ya udah habis makanannya guys sampai habis terima kasih terima kasih terima kasih